Terima kasih banyak kamu udah klik channel ini Kali ini gue mau berbagi berita sepak bola terbaru ya Sesuai dengan nama channelnya cepat trending Jadi kita harus cepat dan baca berita-berita yang trending Khususnya di dunia sepak bola ya Yaudah, langsung aja nih Ini gue inukil, gue baca dari gold.com ya Dan banyak sumber lainnya ya Jadi disini ada beritanya Yang pertama ada Leaper Pool Mission Impossible katanya Leaper Pool mau kambe di kandangnya Real Madrid Mustahil sih Menurutku mustahil sih Cuman kalau dilihat sejarahnya Leaper Pool itu udah melakukan berapa kali kambe ya Di kandangnya orang maupun di kandangnya mereka sendiri Kayak waktu lawan Barcelona Waktu lawan AS Roma Banyak banget sejarah Leaper Pool yang bakal Jadiin apa Pertimbangan kalau mereka bisa kambe Menurut kalian gimana? Leaper Pool bisa kambe atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar ya Selanjutnya ada berita dari Bintang Chelsea Nah ternyata ada bintang Chelsea yang mau menawarkan diri Tidak C9 Bentar gue lihat siapa dulu ya Siapakah dia Ternyata Ternyata yang ini Namanya Mati Okovacic Maaf ya agak lama gue membakar rokok Si Mati Okovacic mau pindah ke AC Milan Dia menawarkan diri gitu Menurut gue sih terlalu gimana ya Kalau pemain yang menawarkan diri ke klub gitu Jadi kayak kesan mahalnya tuh gak dapet Mati Okovacic sendiri pun jarang kepake di Chelsea Padahal dia di Real Madrid Lumayan jago sih menurut gue Apalagi kalau dipake di PS ya Iya aslinya juga jago Tapi si Kovacic ini memang Gimana ya Dari Real Madrid pindah ke Chelsea Tapi dia gak memberi apa ya Gak naik gitu performanya Terus dia mau menawarkan diri ke AC Milan Gokil gak sih Terus selanjutnya ada berita dari Ada yang keterketir Ziden akhirnya belajar bahasa Inggris Nah ini gue baru tau nih Ternyata si Ziden ini gak tau bahasa Inggris ya Jadi dia mau belajar bahasa Inggris tuh Karena dia udah dipilih Sebagai pelatihnya PSG Itu kemarin dikutip secara resminya Sama pers ternama gitu Kalau si Ziden ini ditunjuk langsung sama PSG Buat jadi pelatih Menurut kamu gimana tuh? Kalau Ziden ngelatih Messi Yang notabene Ziden ini pemain Real Madrid Dan Messi mantan pemain Barcelona Itu bakal cocok gak sih? Apa masih ada aroma-aroma dendam gitu Tapi gue yakin gak ada sih Sergio Ramos aja yang kasar banget sama Messi dulu Sekarang udah ini kan Udah mesra gitu Oke selanjutnya ada berita Transfer Antoni ke MU Memang gila Nah itu pokoknya si Antoni ini kan ditransfer dari PSV ya Mahal banget gitu Terus berapa ya? Kita lihat Disini 60 juta 65 juta euro 60 juta Iya Oh 95 Salah baca gue 95 juta euro men Wah itu 95 juta euro Kalau dipakai buat beli micin Bisa sedap itu satu Indonesia Yang gak satu Indonesia Situ satu kelurahan Rokoknya kok ngaci-ngaci terus ya Selanjutnya ada disini Chelsea siap Seigel transfer Nkunku Nkunku kan pemenya ini ya RB Leipzig ya RB Leipzig kan sih Nkunku Iya RB Leipzig kan Aduh RB Leipzig Kemarin dibantai sama si Haaland Sama Manchester City kan ya 70 Ada yang 70 Tapi bukan Liga Inggris Pokoknya MU kena terus ya Disini ada Chelsea Siap cuci gudang 12 pemain Masuk daftar jual Nah ini Ini kemarin gue Gue sempet buatin video nih Jadi banyak banget Pemain Chelsea yang mau dijual Katanya Karena itu harganya mahal Dan Nggak kepake gitu Terus Ada berita dari Lord kita Lord Maguire Yang Mau ditransfer ke PSG Tapi Bukan cuma PSG Ternyata yang tertarik Sama Lord yang satu ini Ternyata dia juga Mau ditawar Inter 31 juta 31 juta euro Terus Selanjutnya ada berita Dari Firmino Firmino Yang tinggalkan Liverpool Dan Kira-kira mau kemana Di berita ini ditulis Dia merapat ke Barcelona Wow Firmino Merapat ke Barcelona Emang Di Barcelona Dia Dapat tempat ya Kayaknya sih Sulit sih Soalnya Ada Rafinha juga gitu kan Yang kenceng juga Lewandowski Kalau buat jadi striker Bayangan Lewandowski Bisa sih Menurutku Terus Selanjutnya Ada dari Cari back kanan baru Barcelona Siap Boyong pemenang Piala dunia Ayo Siapa ya Siapa ini Pemenang piala dunia Ini Gue juga baru Lihat nih Beritanya Jadi gue langsung Unboxing gitu Pokoknya yang fresh Banget buat kalian Oh Void Namanya Void Pemain Argentina Si Void Si Void Diincar Barcelona Karena Barcelona Lagi nyari back Dan Ini yang gokil Si Apa Ossieman Ossieman Mau dijual Sama Napoli 150 juta euro Padahal dia udah Ditar 100 juta euro Tapi katanya Masih kurang Men Uh Gila sih Memang Performanya Si Void Si Void Si Min ini Lagi Hype-hype Lagi naik Naik down Selanjutnya Ada lagi Berita Dari Lukaku Lukaku Ternyata Mau dikirim Balik ke Cal Karena Katanya Lukaku ini Nggak Nggak kayak Dulu lagi Di Inter Dia Golnya Cuma lewat Penalti doang Berapa sih Ya Dua gol Cetak Tiga gol Dari Tapi Memang Performanya Akhir Akhir Ini Atau Di musim Ini Kurang Bagus Mungkin Karena Faktor U Faktor Usia Jadi Dia udah Tua Bingit Tua 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 Kita Sambil Bercanda Bercanda Karena Mungkin Ada Dari Kalian Yang Males Buat Baca Berita Beritanya Ada Banyak Ini Gue Pilih Dari Berbagai Macem Sumber Dan Ini Gue Lagi Enoncor Berita Kayak Gini Dan Gue Nggak Bisa Visualin Karena Ribet Buat Ngeditnya Maksud Tukan Berita Bola Ini Cepet Banget Kalau Ngeditnya Kebanyakan Kelamaan Gue Ngeditnya Jadi Gue Langsung Bacain Aja Disini Dan Mohon Maaf Banget Gue Nggak Tampilin Visualnya Karena Gue Nggak Sempet Ngedit Langsung Gue Upload Aja Karena Memang Benar Benar Fresh Dan Benar Benar Terbaru Ini Beritanya Baru 21 Menit Yang Lalu Dan Ini Selanjutnya Ada Keluarga Glazer Targetkan Man United Terjual Sebelum Juni 2023 Nah Kabarnya Si Sultan Dari Si Jassim Jassim Al-Jaber Yang Dari Qatar Gagal Nggak Jadi Beli MU Karena Si Glazer Main curang Gita Si Glazer Ya Entah main curangnya Kayak gimana ya Gue juga kurang ngerti Bagaimana sistem Jual beli klub ini Cuman Yang pasti Hightline Beritanya tuh Nggak jadi Dimiliki sama Sultan itu Kalau dilihat Lihat sih Klub-klub Liga Inggris Mulai-mulai Di Ini ya Mulai-mulai Di Invasi Sama Sultan-Sultan Emang Sultan Banyak banget Duitnya Tapi Apa namanya Duitnya Sultan Emang banyak Jadi Ya mau Ya apa Sultan Bebas Terus Ada Ada berita Dari Real Madrid Jadi Ancelotti Ditanya Gimana Reaksinya Kalau Mbappe Datang Ke Real Madrid Wih Gukil Nggak Mbappe Ke Real Madrid Siapa yang setuju Nih Kamu setuju Nggak Kalau setuju Tulis di kolom Gua Beter Jadi Si Mbappe Ini Dikabarkan Mau ke Real Madrid Terus Ancelotti Ditanya Sama Persnya Gitu Ditanya Gitu Ancelotti Ancelotti Kamu Bagaimana Kalau Mbappe Datang Ke Real Madrid Nah Ini Dijawab Langsung Sama Ancelotti Jawabannya Kayak Gini Kamu Tanya Saya Sekarang Tanya Saya Minggu Depan Tanya Saya Musim Depan Tanya Saya Pada Saat Saya Pensiun Saya Tidak Akan Pernah Menjawab Pertanyaan Ini Jadi Si Bahan Bahan Gitu Atau Entah Ngapain Terima kasih Sudah Nongkrong Disini Tunggu Berita Selanjutnya Di Cepat Trending Terima kasih Banyak Banyak Banyak